Intro Halo pemerintah program Decision Maker OJK Update kembali hadir menjumpai Anda dan kali ini bersama saya David Sanofo dan kita akan membahas topik yang menarik perkembangan industri jasa keuangan Januari di 2020 di tengah perlambatan ekonomi global dan ditambah dengan penyebaran wabah virus Corona nah seperti apa review dari OJK kemudian langkah antisipasi apa yang akan dilakukan ke depannya nah untuk membahasnya sudah hadir di studio IDX Channel ada Ibu Segar Putih Carot yang merupakan juru bicara OJK kita akan langsung suapa saja Ibu Segar apa kabar Anda? Selamat pagi baik Mas, selamat pagi Bumirsa Terima kasih Ibu Segar sudah meluangkan waktu di IDX Channel topik kita menarik perkembangan industri jasa keuangan di Januari di 2020 reviewnya seperti apa tapi secara keseluruhan ini Ibu Segar bagaimana kondisi ekonomi global dan domestik serta perkembangan sektor jasa keuangan selama bulan Januari di 2020 jika kita melihat di 2019 dulu ya Mas kan memang dinamika ekonomi globalnya itu penuh ketidakpastian dengan adanya isu trade war, lalu Brexit, climate change, dan juga tensi geopolitical yang lainnya sehingga memang terjadi perlambatan dari sisi volume perdagangan dan juga pada akhirnya pelemahan ekonomi secara global nah pada saat itu regulator dan juga pemerintah secara global itu merespon mengambil kebijakan monetar pun fiskal yang akomodatif sehingga menuju penghujung 2019 dan juga awal 2020 sebenarnya ada tanda-tanda perbaikan dan memang berkembang sentimen positif bahwa perlambatan dari manufacturing activities dan juga global trade itu sudah bottoming out nah ketika dia bottoming out memasuki awal 2020 juga ada tambahan sentimen yang baik karena itu ada awal dari kesepakatan antara China dengan Amerika gitu tetapi ya memang ini bisa dilihat bahwa di awal kita ada berkurang juga kekhawatiran mengenai no deal Brexit juga environmentnya secara keseluruhan di awal itu lebih karena risk of environment sehingga memang sentimennya sangat positif dan juga ada optimisme proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia itu di 3,3% di 2020 dan itu meningkat quite significant ya dibandingkan di 2019 di 2,9% namun ada satu poin yang tadi memang Mas sudah sampaikan juga yang tidak diantisipasi oleh secara global itu adalah munculnya virus corona gitu dan dengan munculnya virus corona ini kan berawal dari sebuah kota di Wuhan di RRT dan dinamikanya sangat cepat dan pengaruhnya juga dampaknya juga sangat bergulir juga sangat cepat perubahan ini dan mengapa? karena posisi ini tentunya menghambat pertumbuhan kegiatan ekonomi dari RRT itu sendiri dan kita harus lihat bagaimana posisi RRT dalam perekonomian dunia di mana mereka memang menyumbang PDB sebesar hampir 16% ya kehadap PDB ekonomi dunia dan juga secara trade itu kontribusinya sekitar 18% sehingga apabila memang ada pelemahan dari sisi perdagangannya ataupun secara ekonominya RRT tentunya akan dapat berdampak kepada ekonomi mitra dagangnya dan juga memang secara global gitu dan sehingga memang kita bisa katakan bahwa ekonominya ini pun dari RRT yang katanya diperkirakan akan ada terjadi perlambatan dan ini dilihat bahwa pertumbuhan ini akan mencapai level terlendah selama 29 tahun ya jadi secara keseluruhan bisa dikatakan ada peningkatan resiko baik ya dari awal 2020 yang berawal dengan memang adanya optimisme tetapi dengan adanya perkembangan corona ini asumsi-asumsi dan proyeksi perbaikan ekonomi tidak seperti yang diharapkan seperti di awal 2020 ya ini wabah virus corona ini dampaknya semakin meluas ibu sekarang tidak hanya di China beberapa negara Eropa kemudian juga Korea ini jumlah kerubahannya terus berjatuhan kita ingin tahu nih di bulan Januari bagaimana review dari OJK sudah ada pengaruh tidak kepada industri jasa keuangan atau saat ini masih belum terdampak sama sekali baik, kalau kita bicara kepada sektor jasa keuangan itu sendiri sebenarnya memang hasil dari rapat Dewan Komisioner OJK di bulan Februari berdasarkan data-data Januari sebenarnya secara stabilitas sektor keuangan masih terjaga dan juga intermediasi sektor jasa keuangan membukukan kinerja sebenarnya yang positif dan profil resiko OJK sendiri itu masih manageable untuk data Januari 2020 tetapi memang kan kita harus mengantisipasi ini kenapa? karena apabila memang ada tekanan kepada sektor real maka secara gradual pasti juga akan ada pengaruhnya kepada sektor keuangan kira-kira sih depikian mas ya baik, tapi apakah OJK sudah memproyeksikan wabah virus corona yang belum diketahui kapan akan segera berakhir ini akan berdampak ke industri jasa keuangan nantinya? seperti yang kami katakan secara gradual itu tidak dapat dihindari tetapi kita dapat memitigasi dengan meminimalisir resikonya cuman memang harus dapat disampaikan contohnya tadi saya katakan kinerja intermediasi lembaga jasa keuangan Januari 2020 itu memang sejalan sebenarnya dengan apa yang terjadi dengan perkekoman domestik kredit perbankan sendiri itu mencatat pertumbuhan positif di 6,10% year on year dan ini ditopang sebenarnya oleh kredit investasi yang masih tutup tetap tumbuh double digit di 10,48% secara year on year piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan juga meningkat 2,4% year on year lalu juga di tengah pertumbuhan intermediasi ini profil resiko itu semua masih di bawah threshold NPL itu di 2,77% memang ada sedikit peningkatan tetapi masih di bawah threshold 5% dan juga resiko NPF itu sebesar 2,56% dari sisi penghimpunan dana DPK sendiri perbankan tumbuhnya sekitar 6,8% ini lebih tinggi dari capaian tahun lalu lalu juga sepanjang Januari 2020 industri asuransi penghimpunan preminya itu sebesar 26,2 triliun dan itu tumbuh sebenarnya sebesar 9,7% year on year jadi memang secara menyeluruh kinerjanya masih positif sebab sampai dengan 24 Februari 2020 penghimpunan dana di pasar modal juga mencapai 14 triliun ada pun jumlah emiten pada periode tersebut sebanyak 9 perusahaan dengan pipeline-nya juga sebanyak 53 emiten dengan total indikasi penawaran sebesar sekitar 21,2 triliun jadi memang secara overall likuiditas pun juga masih terjaga dimana liquidity coverage ratio dan juga AL per NCD-nya itu masing-masing sebesar 208,73% dan 101,49% masih jauh di atas threshold sebesar 100% dan 50% dan permodalan kita juga masih cukup ample perbankan karnya itu di 22,83% dan risk-based capital industri asurasi jiwa dan umum masih sangat jauh di atas batas ambang ketentuannya which is di 120% jadi itu sekitar ada sebesar 789% dan 345% untuk RBC di sisi industri asuransi jadi memang kita bisa lihat bahwa dari angka-angka tersebut itu memang masih terjaga dan stabil baik secara keseluruhan kondisi dari industri jasa keuangan di Januari masih stabil dan Anda pun nanti juga sudah membandingkan dengan Januari di 2019 yang lalu secara keseluruhan terjadi peningkatan tidak Ibu Sekar? bisa dikatakan ya stabil mas di tengah perlembatan ekonomi yang ada secara global bisa dikatakan kita ekonominya masih ada masih berkembang walaupun memang terbatas tapi tentunya sektor jasa keuangan pada akhirannya akan juga tergantung dari performa daripada sektor real itu sendiri karena demand pembiayaan ataupun yang lainnya akan tergantung dari sisi sektor real itu juga menarik Ibu Sekar kita akan jedan nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemeriksa telah bersama kami Decision Maker OJK Update akan segera kembali dengan topik perkembangan industri jasa keuangan di Januari di 2020 Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Decision Maker OJK Update dan kita masih membahas perkembangan industri jasa keuangan di Januari di 2020 dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Sekar Putih Carot yang merupakan juru bicara OJK Ibu Sekar kita lanjutkan kembali menarik di tengah dari perlambatan ekonomi global kemudian juga wabah virus corona yang terus menyebar begitu ternyata industri jasa keuangan di Januari masih tetap tumbuh stabil Nah tadi juga sempat Anda singgung ini dari industri asuransi yang juga tetap tumbuh positif dan kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu banyak kasus dari industri asuransi di Indonesia ada jiwas raya kemudian juga ada kasus gagal bayar lainnya di reksadana Nah kita ingin tahu nih Bu secara lebih detail ternyata industri asuransi di Januari masih tetap tumbuh positif ini Bagaimana perkembangannya di Januari di 2020? Baik Mas, kita bisa lihat bahwa tadi yang kami sampaikan memang ada pertumbuhan premi secara dari hal ini dalam industri asuransi Kalau kita lihat kita mencatat sepanjang 2019 sebenarnya itu premi asuransi komersial yang dikumpulkan mencapai 281,2 triliun atau sebesar 8% year on year dengan premi asuransi jiwa sebesar 179,1 triliun atau setara dengan 4,1% year on year dan premi asuransi umum atau asuransi sebesar 102,1 triliun ini memang didukung kembali lagi dengan risk-based capital yang memang masih cukup baik dan terjaga yang tadi kami sampaikan lalu juga aset industri asuransi juga tumbuh secara positif di 5,91% secara year on year dari 862,8 triliun di 2018 menjadi sekitar 913 triliun di Desember 2019 jadi memang hal ini menunjukkan bahwa industri asuransi di tengah memang adanya beberapa individual cases mengenai perusahaan asuransi itu masih tumbuh secara positif karena kalau kita lihat memang salah satu yang terbesarnya memang kasus misalkan jiwa seraya tetapi tercatat sebenarnya itu sekitar 1,6% total asetnya dari industri asuransi jiwa itu sendiri nah terkait dengan nilai asetnya sendiri asuransi jiwa saya ini sekitar 0,19% sebenarnya dari total aset industri jasa keuangan yang sekitar sebesar 11,3 triliun rupiah nah kami menilai bahwa memang industri asuransi masih memiliki potensi potensi untuk tumbuh dan berperan lebih signifikan kepada perekonomian nasional mengingat memang kita memiliki bonus demografi dan kita juga memiliki populasi yang cukup besar sekitar 260 juta penduduk dan saat ini memang literasinya baru yang terlayani pun di sekitar 12%an ya yang terlayani oleh produk asuransi jadi memang potensi untuk tumbuhnya dengan memang risk-based capital mereka yang juga mendukung untuk tumbuh itu masih besar baik, Ibu Sekar sebenarnya apa komitmen dari OJK untuk mempercepat proses reformasi industri keuangan non-bank termasuk asuransi dalam hari ini bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan dari masyarakat ya memang seperti yang diketahui kita waktu di awal pertemuan tahunan industri jasa keuangan kami memang menyampaikan bahwa kami akan mempercepat reformasi di industri keuangan non-bank dimana memang sebenarnya ini sudah diinisiasi sejak 2018 dan sudah ada beberapa implementasi di 2019 dan untuk tahun ini kami akan mempercepat prosesnya nah berbagai macam kebijakan akan kami lakukan baik itu reformasi secara institusi ataupun secara infrastruktur dan juga dalam hal pengaturan dan pengawasan nah reformasi dalam hal pengaturan dan pengawasan ini akan meliputi prudential regulation kita akan mereview dan rekomendasi terhadap penyesuaian risk-based capitalnya lalu juga review rekomendasi penyusunan ketentuan penilaian kualitas aset dan juga review dan rekomendasi mengenai ketentuan BMPK dan penyediaan dana besar lalu kita juga akan review dengan penyesuaian ketentuan manajemen resikonya dan juga GCG-nya bagi industrinya itu sendiri dan juga dalam sisi ini kita akan melihat penyesuaian ketentuan pengawasan berbasis resiko yang memang beralih dari yang tadinya memang compliance-based menjadi risk-based supervision lalu reformasi industri-industri juga akan meliputi mengenai kita akan melihat exit sama entry policy-nya juga bagaimana analisis industri untuk melihat status pengawasannya dan secara infrastruktur untuk pendukungnya kami memang sedang akan mendorong penyusunan draft RUU mengenai program penjaminan polis lalu juga penyumpuran sistem informasi dalam pengawasan dan juga pelaporannya dan juga penyusunan untuk pedoman dan pelatihan mengenai hal tersebut dan ini memang salah satunya itu yang paling dilihat oleh masyarakat adalah mengenai RUU mengenai program penjaminan polis tetapi memang tahapan yang harus dilakukan adalah kita menguatkan industri-nya terlebih dahulu melalui reformasi KNB ini yang menarik ini Ibu Sekar dalam perkembangan dari proses hukum asuransi jiwa seraya dimana beberapa waktu yang lalu ini juga mencuat dari informasi terkait dengan pembelokiran rekening efek ini yang berdampak kepada industri asuransi ke depannya apa peran OJK dalam proses kasus asuransi jiwa seraya kemudian kepastian dari pembukaan dari rekening asek yang diblokir kejaksaan agung beberapa waktu yang lalu baik memang mengenai proses hukum yang dilakukan oleh kejaksaan agung dalam melakukan pembelokiran rekening efek yang terkait memang dengan kasus jiwa seraya kami OJK secara aktif berkoordinasi dengan kejaksaan agung untuk melakukan verifikasi melakukan verifikasi atas rekening yang diblokir sewaktu kami juga sudah ada memfasilitasi pertemuan antara emiten yang memang dengan mereka yang memang rekeningnya investor yang memang rekeningnya terblokir dengan kejaksaan dan agar mereka dapat melakukan verifikasi secara langsung dan apabila memang verifikasi itu dapat dilakukan maka rekeningnya pun akan semakin cepat untuk dibuka dan memang prosesnya sudah dilakukan minggu lalu ada jangka waktunya dan mungkin dari pihak kejaksaan yang akan dapat lebih menjelaskan bagaimana hasil dari fasilitasi yang telah dilakukan tersebut bagaimana berapa banyak yang memang sudah melakukan verifikasi dan bagaimana proses kelanjutannya dalam pembukaan rekeningnya tetapi itu memang sudah kami fasilitasi untuk verifikasi dan itu akan tergantung dari bagaimana pihak pemilik rekening untuk dapat juga melakukan verifikasinya kepada pihak kejaksaan yang untuk mempercepat proses pembukaan rekening ini ini pembelokiran dilakukan kemarin karena gagal bayar untuk asuransi jiwa Adi Serana Wana Arta ya apakah tetap beroperasi dan tidak dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha dari OJK? kalau saat ini dapat kami informasikan bahwa memang Wana Arta Life itu tetap beroperasi dan sedang tidak dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha gitu jadi kita berharap memang pemegang polis untuk tenang dan tetap menjalankan polisnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati menarik Ibu Sekar kita masih punya satu segmen lagi di segmen terakhir nanti kita akan coba bahas ini terkait juga dengan Narah Hotel kemarin yang data untuk listing di Bursa Efek Indonesia dan juga apa yang disiapkan oleh OJK ini kabarnya juga menyiapkan stimulus ini untuk menjawab tentang apa ekonomi terdepannya nanti kita akan lanjutkan kita akan cerita kembali terlebih dahulu dan pemerintah bersama kami Sisiun Mekar OJK Update akan segera kembali Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Sisiun Mekar OJK Update kita masih berbincang bersama dengan Ibu Sekar Corot yang merupakan juru bicara OJK Ibu Sekar kita lanjutkan kembali terkait pemblokiran yang lakukan oleh Kejaksana Anggung beberapa waktu yang lalu karena tadi sudah sampaikan update-nya akan segera dibuka tapi kalau kita kaitkan dengan industri reserana di Januari di 2020 ada pengaruh tidak? Ya tidak dapat dibungkiri memang secara, kalau kita lihat secara data memang secara 30-an terakhir terdapat kecenderungan redemption dari sisi reksadananya tetapi ini kami lihat bahwa sebenarnya investor itu juga agak shifting mereka cenderung untuk memilih investasi di resiko rendah di reksadana pasal uang dan seharusnya memang kami berharap bahwa dengan ada prosesnya memang ini penegakan yang kami lakukan di sisi reksadana ini tentunya masyarakat akan merasa lebih terlindungi karena nantinya memang reksadana yang ada itu adalah reksadana yang memang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada Artinya ini industri reksadana masih? Ada potensi memang nanti ke depannya dengan pertumbuhan yang lebih baik lagi Baik Yang menarik juga ini Ibu Sekar yang terjadi di awal tahun di 2020 mengenai Narah Hotel Internasional yang kemarin sempat untuk menjadi sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia sudah lolos juga dari, sudah mendapatkan rekomendasi dari OJK kemudian tiba-tiba tidak jadi melakukan listing di Bursa Efek Indonesia Ini bagaimana perkembangan terakhirnya? Oke baik, kami OJK memang meminta kepada PT Narah Hotel Internasional untuk mengulang kembali proses penawaran umum perdana sahamnya melalui underwriter-nya itu adalah PT Magenta Kapital Sekuritas Indonesia Nah memang sebelumnya yang terjadi adalah PT emiten ini calon emiten ini memang merencanakan pecatatan saham di Bursa pada 7 Februari 2020 Namun kami menemukan adanya perbedaan antara dokumen informasi tambahan yang disampaikan kepada OJK dengan dokumen informasi tambahan yang diumumkan kepada publik mengenai pengungkauhan porsi penjatahan saham Jadi sehubungan dengan hal ini memang dalam memberikan pelindungan kepada calon investornya kami memerintahkan kepada PT Narah Hotel Internasional TBK dan PT Magenta Kapital Sekuritas agar mengulang masa penawaran umumnya Jadi ini lebih ke arah memang kami untuk mengedepankan pelindungan investor Iya, untuk mengulang sudah diketahui kapan akan dilakukan dan prosesnya sampai sejauh ini sudah sampai berjalan di mana? Oke, dalam melakukan penawaran ulang, umum ulang informasi yang disampaikan prospektus penawaran umum ulang wajib sama dengan informasi yang disampaikan dalam prospektus penawaran umum tanggal 3 dan 4 Februari 2020 kecuali informasi mengenai tanggal penawaran umum, tanggal penjatahan, tanggal distribusi tanggal pengembalian uang pemesanan, tanggal pencatatan di bursa tanggal perdagangan waran, masa berlaku waran, dan informasi lain dengan persetujuan OJK memang ini apabila ada perkembangan informasi dan dapat mempengaruhi keputusan para investor maka itu wajib diumumkan dalam informasi tambahan paling lambat 3 hari kerja sebelum dimulai masa penawaran umum jadi memang ini sekali lagi ini dalam langkah kami, langkah tegas kami untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri pasar modal Indonesia Ya, ada terkaitan investor yang kemarin yang sudah terlanjur ambil atau beli kepada saham Nara? Ya, itu saya rasa memang ada kesepakatan dalam hal apakah itu memang akan dikembalikan itu memang ada kesepakatan nantinya antara investor yang memang sudah melakukan pembayaran ya maksudnya untuk melakukan itunya mereka juga sudah memberikan apresiasi kepada OJK, kepada kami menyatakan bahwa ini upaya yang mereka apresiasi bagaimana kami untuk memperhatikan perlindungan investor lebih tepatnya seperti itu Baik, dalam hal ini ada himbawan dari OJK tidak kepada para investor dalam hal ini perlindungan yang sudah terlanjur beli kemudian nanti juga akan ada dilakukan penawaran ulang himbawan apa yang diberikan OJK kepada para investor? Ya, tentu untuk memastikan bahwa memang informasi yang diterima transparansinya itu ada dan misalkan memang ada yang ditemukan dari sisi perbedaan tapi kan sebelumnya ada proses dari kami juga tapi apabila memang ada perbedaan tersebut ya tolong juga memang kita secara proaktif bersama-sama sehingga dapat dilaporkan kepada kami dan kami juga akan dapat melakukan supervisory action memang dibutuhkan Ya, terakhir ini Ibu Sekar singkat saja apa langkah upaya ragukan oleh OJK ke depannya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sebagai kebijakan dalam mengantisipasi downside ways dari penyebaran virus corona Ya, tentunya kami akan melakukan bauran kebijakan ya baik itu dengan Kementerian Keuangan ataupun dengan Bank Indonesia salah satunya Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunganya kami juga dengan instrumen dari sisi OJK untuk melakukan counter cyclical terhadap hal itu sehingga ada beberapa langkah stimulus yang telah disiapkan yaitu kami akan melakukan relaksasi pengaturan penilaian kualitas aset dengan plafon sampai 10 miliar hanya menggunakan satu pilar yaitu berdasarkan ketepatan pembayaran dan ini untuk kredit yang memang disalurkan kepada debitur yang memang di sektor terdampak terhadap penyebaran virus corona ini harus di jalan dengan sektor yang memang diberikan insentif oleh pemerintah lalu juga ada relaksasi dalam hal pengaturan resursasi terhadap kredit yang memang disalurkan kepada debitur di sektor yang terdampak penyebaran ini juga dan ini semua akan ada dalam, kita akan membahas lebih lanjut lagi dalam bentuk peraturan dan ini rencananya relaksasi pengaturan ini diberlakukan satu tahun sejak ditetapkan dengan harapan tentunya ini untuk membuka ruang gerak yang lebih sehingga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan juga optimisme terhadap perekonomian Baik, Ibu Sekar terima kasih atas ulasannya tadi kita membahas perkembangan industri jasa keuangan Januari di 2020 dan secara keseluruhan ini industri jasa keuangan di Januari di 2020 masih dalam kondisi stabil dan ke depan sebagai langkah antisipasi OJK sudah menyiapkan langkah-langkah stimulus terutama untuk meminimalisir dampak dari wabah virus corona terima kasih Ibu Sekar atas waktunya dan pembesaran dikang bergulang cakap ini bersama rekan Ibu Sekar Putih Carot merupakan jurubicara OJK akhirnya saya diberikan Oval dan seluruh kawah kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!